Dalam budidaya unggas terdapat berbagai aspek agar mendapatkan hasil maksimal untuk produktivitas unggas Apalagi menjelang musim pancaroba saat ini tentunya banyak hal yang harus diperhatikan Mulai dari kesehatan alas kandang sampai dengan kesehatan ayam Assalamualaikum berjumpa lagi dengan saya Citra Siregar dari Kupkaru Form Channel yang membahas seputar dunia peternakan terkhususnya peternakan ayam kampung Apa kabar para peternak di Indonesia saya doakan kita semua dalam keadaan sehat tidak kekurangan sesuatu apapun dilancarkan rezekinya amin ya robbal alamin Banyak hal yang harus diperhatikan dalam pemeliharaan agar unggas merasa nyaman dan menghasilkan produksi yang maksimal Diantaranya yaitu dengan pemilihan bibit unggas ataupun bibit ayam juga pakan berkualitas serta manajemen pemeliharaan yang baik Kemarin itu ada yang bertanya tentang manajemen alas kandang ya Jadi kalau ingin tahu manajemen alas kandang kemarin itu sudah sempat saya buatkan ada dua atau tiga video Bisa bapak coba buka di channel saya itu sudah ada saya buat bagaimana manajemen alas kandang Jadi bisa disimak ya Pak atau dimainkan videonya yang sudah saya buat kemarin bagaimana cara merawat alas kandang Alas kandang itu kan salah satu yang paling penting dalam pemeliharaan ayam kampung selain pemilihan bibit juga apa ya Apakannya ini alas kandang ini memang karena apa karena kan ini rumah rumahnya ayam atau hewan unggas ternak Yang kita pelihara Jadi segelintir saja ya Pak saya bantu lagi karena juga video bagaimana cara saya mempraktekannya itu sudah saya buat di video yang sebelumnya Bisa bapak scroll ke bawah video-video saya yang lama itu bisa bapak temukan bagaimana caranya Tapi disini bisa juga saya bahas sedikit yang pertama itu kalau saya untuk alas kandang ini untuk alas kandang satu bulan ke atas ya Pak ya Itu saya menggunakan kandang postal jadi kandang lantai kandang lantai kalau satu bulan ke bawah itu pakai kandang broding Yang lantainya itu saya bikin kawat ram ya itu kalau kawat ram itu untuk usia satu bulan ke bawah kalau satu bulan ke atas itu saya udah masuk ke kandang postal kandang lantai Jadi lantainya itu saya buat pakai sekam dan kapur dolomit ya Pak sekam dan kapur dolomit itu saya campur itu jadikan alas mau itu di lantai Tanah ataupun di lantai semen itu atasannya saya buat dolomit kapur dolomit itu kapur pertanian Bapak bisa beli di toko apa ya Pak pertanian yang biasa jual pupuk itu mereka ada jual kapur dolomit Kalau sekarang per 50 kilonya itu sekitar 25 ribu itu bapak taburkan tipis-tipis duluan baru sekamnya ya Itu bisa bapak kalau misalkan sekam itu sebaiknya itu diserak atau dikorek supaya tidak menggumpal seminggu itu minimal satu kali kalau bisa dua kali Begitu juga dolomitnya ditambahin atau juga sekamnya juga ditambah waktu ngorek atau serak sekam itu tadi Dolomit dan sekamnya itu ditambahin Takaran dolomitnya itu satu kilo untuk ukuran satu meter persegi Penyerakan sekam ataupun kita cakar ya pakai cakar biasa untuk alat pertanian itu Itu bapak lakukan satu kali minimal satu minggu itu untuk supaya sekamnya itu tadi tidak menggumpal dan tidak menciptakan amoniak yang berlebih Itu salah satunya cara saya untuk manajemen alas kandang Selain juga saya menyemprotkan fermentasi EM4 ya pak di lantai kandang maupun di dinding-dinding kandang atau di mana ada kotoran ayam Selain kita menggunakan kapur dolomit kita juga menggunakan larutan AM4 AM4 peternakan ya pak yang warna coklat itu bisa bapak fermentasi dengan molasses Biasanya kalau satu botol itu AM4 itu saya bagi dua saya campur dengan molasses sekitar 10 sendok dengan dicampur dengan 2 liter air Lalu bapak itu diamkan selama 2 hari ya di dalam botol Setelah 2 hari setelah terfermentasi itu nanti bisa bapak gunakan untuk menyemprot lantai kandang maupun kandang ayam Itu dengan takaran 4 tutup botol fermentasi EM4 dengan molasses tadi itu untuk 1 liter air Itu juga sangat membantu ya pak untuk mengurai kotoran ayam dan mengurangi bau dari kotoran ayam tadi Jadi itu ya pak segelintir yang bisa saya bagikan Oh tidak lupa juga ya bapak juga bisa melakukan sterilisasi ataupun penyemprotan disinfektan terhadap kandang Itu juga minimal 1 kali 1 minggu itu menggunakan cairan disinfektan bisa berbagai merek bebas bisa bapak tanya di toko peternakan Ataupun di poultry shop dimana bapak belanja pakan tanya itu cairan disinfektan untuk penyemprotan kandang ayam Jadi kita disinfeksi kandang itu juga ya pak itu salah satu sebagai manajemen alas kandang Jadi alas kandangnya itu tadi selain disemprot EM4 juga disemprot dengan disinfektan Disinfektan ini fungsinya untuk membunuh bibit-bibit penyakit yang ada di kandang maupun di alas kandang Apalagi kalau musim hujan sekarang ini kan kalau bisa lebih ditingkatkan lagi itu sebagai pencegahan kita untuk membunuh bibit-bibit penyakit Usahakan kalau kita melakukan penyemprotan itu jangan pada waktu hujan karena apa Karena nanti ayamnya kedinginan usahakan kalau kita itu menyemprotnya dalam keadaan panas yang tidak hujan ya tidak waktu turun hujan Supaya ayamnya itu juga tidak kedinginan Kalau bisa waktu Anda menyemprot dengan disinfektan ayamnya juga disemprot karena kan bibit-bibit penyakit itu juga bisa melekat pada tubuh ayam Ataupun kutu-kutu karena ini cairan disinfektan ini juga bisa ya mengurangi kutu-kutu di badan ayam Membersihkan badan ayam itu dari bibit penyakit yang menempel di badannya Jadi memang waktu kita semprot kandang dengan cairan disinfektan kita semprot juga ayamnya Makanya kalau bisa dilakukan jangan pada saat itu hujan yang turun ya Pak Jadi mencegah supaya ayamnya itu tidak kedinginan Kalau dilihat kandang itu sudah bece atau lembab kalau bisa ya sekamnya diganti kalau seperti saya sih Pak Karena saya kan di bagian breeding bagian menciptakan DOC itu biasanya sekamnya itu saya bongkar Saya ganti itu 3 bulan sekali kalau misalkan pedaging juga kan periodenya itu 3 bulan Jadi 3 bulan sekali sekam yang lama itu digonikan ya Pak ya diganti dengan sekam yang baru Karena memang lantai kandang alas kandang dan kandang ayam ini berpengaruh sekali terhadap keberlangsungan hidup Ataupun kesehatan ayam kita jadi memang ini menjadi salah satu poin terpenting dalam manajemen alas kandang Jadi selain bibit yang bagus, pakan yang bagus, kandang ini menjadi salah satu faktor supaya ayam kita itu keberlangsungan hidupnya lebih lama Karena kalau tidak sakit tentunya ayam kita akan hidup ya dan sehat Tidak juga lupa salah satunya itu tempat pakan dan tempat minumnya itu juga kalau bisa selalu dibersihkan Karena tempat pakan dan tempat minum yang kotor itu menjadi sumber penyakit bagi ayam juga Jadi selain kandang, tempat pakan dan tempat minumnya itu memang harus dibersihkan Kalau bisa disterilkan juga, disemprot dengan disinfektan Seperti yang dilakukan oleh PT-PT besar itu mereka juga melakukan steril terhadap tempat pakan dan tempat minum Jadi itu ya Pak ya, kalau kemarin itu saya sudah coba praktekkan, ini saya coba jabarkan lagi untuk menjawab pertanyaan Bapak tentang manajemen alas kandang yang baik Semoga apa yang saya paparkan bisa berguna dan menambah referensi di bidang peternakan ayam kampung Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya untuk kami Kup Karo Farm Salam dari saya, peternak anti ribet, Citra Siregar Assalamualaikum Terima kasih telah menonton